Mari kita berdoa. Bapak kami sekali lagi datang dari ratmu. Kami hari ini melihat bahwa kami belajar bagaimana Tuhan terus mengarahkan kami seperti bangsa Israel dan di bawah pimpinan serta suara hambamu Musa yang terus tiada pernah jemuh untuk mengarahkan bangsa Israel dalam kekerasan hati, kedebilan hatinya, dan bahkan tiada jemuh-jemuhnya. Walaupun Musa tahu Injil itu sudah di dalam perjanjian Tuhan. Bahkan ada yang mengenapinya. Dan dia juga mengatakan tentang satu zaman yang baru, satu perjanjian Tuhan yang baru. Dan begitu jelas di dalam perkataan Musa yang mengingatkan bangsa Israel sebelum dia meninggal dunia, dipanggil oleh Tuhan. Tuhan kau mau belajar dari ulangan 29. Kami mau sungguh-sungguh supaya kami bisa mendengar. Seringkali juga kami melihat hal-hal yang kami inginkan adalah kejadian-kejadian yang luar biasa. Dan bahkan kami lupa bahwa setiap hari kami berjalan adalah hal-hal yang sangat luar biasa juga. Bahkan tak terhitung, karena yang kami lihat adalah hal-hal yang spektakuler. Kejadian-kejadian laut yang terbelah, yang begitu memukau, dan bagaimana Tuhan menghantam, menghancurkan, dan membinasakan tentara-tentara Mesir dan juga Fir'aun dan ditenggelamkan dalam laut itu, maka di situ kami melihat itulah kejadian yang sangat kami inginkan. Tetapi kami lupa, seperti Musa hari ini mengingatkan, bahwa perjalanan hidup kami adalah perjalanan yang disertai Tuhan. Dan apapun yang disertai Tuhan adalah hal-hal yang luar biasa, dan menakjubkan, dan ajaib. Nah, di situ Tuhan kami belajar hari ini, pimpinlah hati kami, dan kami mohon pertolongan dari Tuhan Kudus untuk kami melihat perkara-perkara dalam hidupan kami yang sungguh-sungguh bisa membuka akan pintu kerajaan surgawi yang kekal, tanah perjanjian baru bersama dengan engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan doa kami. Amin. Kita akan membuka kitab ulangan. Pasal yang pertama. Jadi ini saya tidak baca semua nanti, kalau mau belajar lagi silakan, karena ini panjang, satu nasihat Musa. Satu perkataan firman Tuhan sebenarnya, dan juga pengarahan kepada bangsa Israel. Ini pengarannya. Kita baca. Ulangan pasal 29, ayat yang pertama. Inilah kata-kata perjanjian yang atas perintah Tuhan dibuat Musa. Jadi ditulis kembali perjanjian itu. Itu lisan, dan kemudian diulangi. Dengan bangsa Israel, waktu mereka berada di tanah Muab. Jadi di tanah Muab itu, Musa menerima perjanjian Allah, menerima Torah. Dan juga ada peperangan-peperangan di Muab itu, yang mengingatkan kita bagaimana tangan Allah itu terus menjaga Israel dan mengalahkan, menaklukkan bangsa-bangsa, kerajaan-kerajaan, suku-suku bangsa yang ada itu, semua dengan anugerah dan kekuatan Tuhan. Jadi bukan kekuatan bangsa Israel. Jadi terus diingatkan. Perjanjian itu merupakan tambahan dari perjanjian yang dibuat Tuhan dengan mereka di Gunung Sinai. Jadi perjanjian ini ditambahkan itu untuk diingatkan kembali. Diulangi lagi. Supaya mereka bisa mengerti ini. Bisa terus mengingat. Itu Musa menyuruh semua bangsa Israel itu, orang-orang Israel berkumpul, lalu berkata pada mereka, kamu sudah melihat sendiri apa yang dilakukan Tuhan terhadap Raja Mesir. Jadi bagaimana Raja Mesir itu para pecah-pecah dari seluruh negeri. Terus dia mengatakan, kamu juga sudah melihat bencana-bencana yang dasyat. Itulah-tulah itu ya. Mujizat-mujizat dan keajaiban-keajaiban yang dilakukan Tuhan. Dan itu luar biasa sekali. Bukan satu-dua, itu puluhan mujizat, puluhan hal yang hebat sekali. Tetapi, ini masalahnya, tetapi sampai hari ini, dia belum memungkinkan kamu mengerti semua yang kamu alami itu. Dan kalau kita loncat kepada ayat yang ke-29, kita lihat ayat 29 ya. Ayat 29, yang paling akhir, kita perhatikan. Ada beberapa hal yang dirahasiakan Tuhan, ala kita. Tetapi hukumnya telah dinyatakan kepada kita. Jadi, ada yang rahasia, ada yang hukumnya, jalannya, dan semua apa yang dia rancang itu diberitakan kepada Musa, kepada bangsa Israel. Dan ada yang tidak diberitakan, dan itu hak Tuhan. Saya ulang ya, ayat 29, ada beberapa hal yang dirahasiakan Tuhan, ala kita, tetapi hukumnya telah dinyatakan kepada kita. Hukumnya dinyatakannya kepada kita. Dan serta keturunan kita harus menaatinya. Jadi hal-hal yang tersembunyi, yang rahasia itu. Jadi tersembunyi itu terjemahan yang kita baca itu, ini terjemahan yang lebih literal. Dirahasiakan. Jadi tersembunyi itu memang dirahasiakan, misteri. Bukan kayak anak kecil sembunyikan, bukan. Tapi itu adalah hal-hal yang memang untuk ala sendiri. Dan bukan untuk catanya kita, atau untuk supaya kita ketahui. Jadi kita nggak mungkin mengetahui yang rahasia dari Tuhan. Kenapa? Hanya Tuhan yang bisa untuk mengungkapkan itu, dan mengerjakan semua. Jadi kalau kita belajar dari yang ada sekarang ini, saya ingin kita belajar tentang hal ini. Jadi perjanjian Tuhan itu, terus diingatkan bahwa Tuhan yang membuat perjanjian, dari awal dia memanggil bangsa Israel itu dari nenek moyangnya bernama Abraham. Perhatikan perkataan ini dari Ur-Kasdim. Kita ada perkataan Kasdim. Kasdim itu adalah bangsa penyembah berhala. Yang juga pernah menyerang Israel, dan juga menghancurkan Israel. Ur-Kasdim. Yang berada di Ur, yang timur jauh itu. Di Asia yang sangat jauh sekali. Kita tidak memperdalam tentang hal itu. Tetapi yang kita tahu bahwa Abraham itu adalah penyembah berhala. Abraham itulah orang yang harusnya dibinasakan Tuhan. Dari orang yang ada, berapa juta orang-orang yang ada itu, Tuhan hanya memilih satu orang. Abraham. Dan tidak memilih yang lain. Kenapa tidak memilih yang lain, Pak? Mungkin tidak satu, sepuluh. Jangan tanya saya. Itu hal-hal yang tersembunyi. Bisa mengerti ini ya? Dan itu hal-hal yang bukan urusan kita sebenarnya. Itu kedaulatan Tuhan dan hikmat Tuhan. Dan kita tidak bisa mengatur Tuhan dalam hidup kita. Maka Tuhan memilih Abraham, bukan memilih yang lain. Mungkin Jono, Joni, Jojon. Tapi dia memilih Abraham. Yang pertamanya namanya adalah Abraham. Dijadikan Abraham. Yahweh. Yang unsur ilahinya dikasih kepada Abraham. Dan itu tepat namanya di tengah. Abraham. Dan juga Sarah menjadi Sarah. Itu dikasih unsur kehidupan. Itu artinya sesuatu kehidupan yang diberikan roh Allah untuk menyertai dari seluruh hidup orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Dan itu jelas sekali. Nah, kita akan belajar di sini. Jadi, bangsa Israel itu waktu berada di tempat yang seharusnya, mereka bisa menyadari betapa baiknya Tuhan, betapa hebatnya Tuhan. Mereka sudah melihat bagaimana tulah. Mereka sudah melihat bagaimana kekuatan Tuhan. Itu yang hebat sekali. Mereka melihat kuasa-kuasa yang tidak bisa terhindar. Dan mereka itu di depan mata mereka. Tetapi mereka sulit percaya. Nah, ada misteri di sini. Adalah kedegilan hati mereka dengan alat tidak memungkinkan. Nah, ini istilah yang unik sekali. Atau dalam bahasa sistematik teologi itu, itu membiarkan, mengizinkan. Jadi kalau dosa itu membiarkan, kalau orang percaya, mengizinkan orang percaya. Kalau orang jahat, membiarkan. Tidak memungkinkan untuk bertobat. Jadi kalau kita lihat, Fir'aun dengan bangsa Mesir, dengan pasukannya tidak bertobat, walaupun 10 telah diberi, bangsa Esra juga posisinya sama. Kok bisa seperti itu? Ada kekuatan Tuhan yang jelas sekali mengatakan, tidak mungkin kamu, kalau bukan Tuhan, yang membuka hatimu. Karena kamu jatuh dalam dosa, dan hidupmu penuh dengan dosa. Kejenderungan hatimu sudah berdosa. Jadi kita sulit sekali melihat dengan mata kita yang berdosa, dengan kedagingan kita, kita bisa melihat hal-hal yang luar biasa itu, itu juga hal biasa. Hal biasa itu juga luar biasa. Jadi tidak ada bedanya. Jadi bagi Tuhan, mujizat atau tidak, itu bagi Tuhan sama. Karena tidak ada yang membuat Tuhan itu terkaget-kaget. Kok bisa kamu bangkit dari kematian? Kamu kok bisa melakukan ini? Wah, kok bisa? Tuhan tidak pernah kaget. Semua bagi Tuhan ada hal yang tanda petik wajar bagi Tuhan. Apa yang dia lakukan, ya saya Tuhan. Saya memilah laut, ya saya Tuhan. Bagi kamu itu mujizat, wah luar biasa. Bagi Tuhan, tidak ada yang sulit. Bisa ngerti? Jadi apa yang dipandang oleh Tuhan dengan apa yang dipandang kita? Wajah beda, kita memilah-milah. Oh ini hal-hal biasa. Tuhan memberikan satu kekuatan yang luar biasa waktu mengalahkan bangsa Kanaan. Apakah hal-hal seperti itu yang juga mengikut sertakan usaha manusia di dalamnya? Kan berperang itu bukan Tuhan. Yang berperang kan secara fisikal kan bangsa Israel. Suku-suku bangsa Israel itu kan. Yang secara fisikal. Tetapi Tuhan mengatakan bahwa akulah yang berperang. Loh kok aneh ini? Saya yang berperang. Saya yang melakukan. Saya yang berdagang saya. Keuntungan kan untuk saya. Enggak. Yang berdagang yang menghidup kamu itu saya. Jadi semua penghasilan itu adalah untuk saya. Oh kita nggak terima. Kita ngomong seperti ini. Nggak bisa Tuhan, saya yang kerja kok. Saya keluar peringkat. Nah sesudah seorang yang saya katakan Kristen otentik. Kristen yang sejati. Kristen yang tulen. Itu seluruh hidupnya, bahkan dia mengerjakan apapun, hasilnya itu adalah anugerah Tuhan. Itu milik Tuhan. Nah kalau kita sudah bisa merasakan ini, maka tidak ada hal yang seolah-olah bisa membedakan kita dari orang-orang yang, oh ini saya lebih rohani dari kamu. Saya lebih diberkati daripada kamu. Itu nggak ada sebenarnya. Konsep itu nggak ada. Itu konsep manusiawi di dunia ini. Jadi orang-orang memilah, oh pendeta yang bagus itu gini, jemaat yang diberkati begini. Nggak ada itu. Semua diberkati Tuhan dalam segala hal. Baik kamu suka dan duka. Nah ini diingatkan oleh Musa, Bang Sesrail itu, bahwa kamu itu diikat dengan perjanjian Tuhan, bukan berdasarkan kepada tingkah lakumu. Bukan berdasarkan kepada usahamu. Bukan berdasarkan kepada, apa ya kalau kita ngomong itu, apa yang kamu miliki sekarang itu menjadi kemekahanmu. Bukan. Jelas sekali Tuhan mengatakan, kalau bukan karena aku menyertai kamu. Kamu itu udah sebenarnya aku binasakan. Dan tidak beda dengan bangsa lain. Jadi kamu jangan bangga, oh saya orang pilihan. Kalau orang pilihan nggak akan dibinasakan Tuhan. Kalau orang pilihan tidak akan dihukum Tuhan. Orang pilihan tidak akan dibuang oleh Tuhan. Siapa bilang? Jelas sekali di Alkitab, orang pilihan dihajar Tuhan. Dimurkai Tuhan. Bahkan orang-orang dibinasakan ada. Itu orang pilihan yang tidak tahu pada Tuhan. Bukan orang pilihan sejati yang bersama dengan bangsa Israel. Bahkan seluruh keturunan yang bersama dengan Musa, itu tidak diizinkan dan dibinasakan Tuhan di Padang Belantara. Seluruh dikatakan ini. Hanya Kaleb dan Yusua yang masuk. Sedangkan keturunan yang barulah yang masuk tanah kanan. Jadi keturunan lama ini seolah-olah itu perjanjian lama. Ini perjanjian baru dipimpin oleh Kaleb dan Yusua. Kaleb itu artinya setia, Yusua itu artinya Yusua. Keselamatan. Jadi keselamatan dari Allah itu disertai dengan kesetiaan dari Allah. Dan itu yang memimpin bangsa Israel selama berada di tanah perjanjian. Oke, kita akan masuk ke dalam ayat yang ke-2 dan ke-4 tadi ya. Coba kita lihat ayat ke-2 dan ke-4. Nah, perhatikan Bapak Musa menyuruh semua orang Israel berkumpul. Itu yang orang Israel yang kira-kira kalau kita ngomong, itu orang-orang yang sudah pernah melihat dan belum pernah melihat. Jadi ada sebagian gitu ya. Dan kemudian yang masuk tanah perjanjian itu tidak boleh orang-orang ini semua. Dan Tuhan binasakan semua atau tidak bisa masuk ke sana dengan kematian dan semuanya. Dan itu di-stop di sana. Termasuk Musa tidak diizinkan ke sana. Dan itu pasal 3-4. Tetapi sampai hari ini belum memungkinkan kamu mengerti semua yang kamu alami itu. Kapan saya bisa mengerti itu? Setelah sebenarnya Musa mengatakan ada perjanjian yang baru sebenarnya nanti. Yang diberberal Tuhan. Dan seorang nabi akan diterbitkan Tuhan. Dan kamu harus mendengar dia. Dan dialah yang akan membukakan rahasia Tuhan. Injil. Jadi Musa itu sudah tahu Injil. Tahu. Abraham tahu Injil. Tahu. Abraham tahu Injil. Musa masa nggak tahu? Tahu. Seluruh ketunan tahu. Jadi Injil itu merupakan jati diri hukum Taurat. Injil itu merupakan jati diri dalam seluruh kemegahan dan kemuliaan hati Allah. Itu Injil. Dan ini yang kita harus sadari. Apa artinya Injil? Rita sukacita. Nah sekarang Injil itu dijadikan apa oleh para hamba Tuhan pendeta-pendeta itu? Dijadikan satu ajaran yang bersifat nasehat. Yang bersifat bagaimana kita hidup dengan baik. Yang bersifat supaya kamu tidak dimare oleh suamimu. Dan banyak kotba-kotba seperti ini. Itu bukan Injil. Itu nasehat. Dan Injil itu diencerkan, direndahkan itu sampai seperti itu. Dan cuma diperkosa saja, dipakai saja ayat-ayat, tetapi isinya bukan Injil. Dan itu bukan Injil. Galatia pertama dikatakan itu orang-orang yang membawa Injil yang seperti ini. Itu terkutuk semua. Tidak akan diperkati. Jadi kalau saya mencari Injil, Pak, di Injil kan tidak ada orang di PHK. Terus bagaimana kalau saya di PHK? Tidak ada di Injil, tidak mau ikut Injil saya. Injil tidak mengurusnya orang-orang di PHK. Injil mengurusnya jiwamu, bukan tubuhmu. Tubuhmu sudah diberi hukum oleh Tuhan yang dinamakan wahyu umum. Anugerah umum. Dan kamu harus berjuang di sana. Kalau kamu tidak kerja, jangan makan. Kalau kamu tidak melakukan hal yang giat, kamu tidak bisa mencapai cita-citamu. Dan itu hukum alam. Nah, Injil bukan hukum seperti ini. Injil itu adalah berita. Berita apa? Berita sukacita. Apa istinya sukacita? Bahwa dosamu sudah diamil Tuhan. Dan dosamu sudah ditaklukkan oleh Tuhan. Diganti oleh Tuhan. Dan dia akan menebus. Menebus tuannya. Membayar. Supaya kamu tidak berhutang. Jadi sekarang ini kamu diganti. Saya yang bayar hutangmu. Saya yang menebus dosamu. Dikalus halib dengan apa? Dengan hukuman dari Tuhan. Yang pertama, cacimakian dari manusia. Yang kedua adalah ditinggalkan oleh Tuhan. Artinya masuk di dalam keterpisahan dengan Tuhan. Itu artinya inti dari neraka adalah keterpisahan dengan Tuhan. Dari hadirat kasih kemuliaan Tuhan. Jadi orang di neraka itu yang ada apa? Murka Allah. Dan bukan kemuliaan Allah. Kemarahan Allah. Mereka mengalami itu selama-lamanya. Mengerikan sekali. Jadi, mengapa orang Israel tidak bisa mengerti ada kuasa Allah yang misteri, yang tersembunyi, yang Tuhan tidak memberikan belas kasihannya? Luar biasa. Jadi kalau saya bisa mengerti Injil, saya bisa berbuat kebaikan. Ingat Bapak, itu bukan berasal dari manusia lamamu. Kalau berasal dari manusia lamamu, itu moralitas. Tapi kalau berasal dari manusia baramu, itu adalah perkenan Tuhan. Inilah anakku yang kukasih, kepadanya lah aku perkenan. Tidak ada satu manusia yang awal hidupnya dipanggil, itu dikenan dulu oleh Tuhan. Tidak ada. Dan itu hanya Tuhan Yesus, anaknya yang tunggal. Nabi-Nabi, Abraham semua tidak pernah diperkenan Tuhan. Kalimat itu tidak pernah keluar. Abraham, aku perkenan padamu. Tidak ada. Musa, aku perkenan kepadamu. Tidak ada. Dan itu hanya ditujukan kepada Yesus Kristus, penggenap dari seluruh Kementara. Nah inilah beritanya. Berita apa? Berita sukacita. Berita yang betul-betul tidak ada orang yang bisa mengatakan itu. Berita yang satu-satunya. Berita yang paling dinantikan oleh para nabi. Berita yang tersembunyi misteri ini. Dan akan diungkapkan oleh Sang Mesias. Dan di situ kita melihat bangsa Israel akarnya mendapatkan diri mereka diingatkan oleh Tuhan. Kita akan melihat kepada yang paling inti hari ini saya ingin kita belajar. Perhatikan baik-baik. Jadi mujizat-mujizat yang terjadi, tulah-tulah yang terjadi, dan bagaimana bangsa Israel disertai oleh Tuhan pada hal-hal yang penting. Dan sampai kepada hal-hal yang sangat luar biasa. Mereka tidak pikirkan itu. Saya beri contoh. Kita lihat ulangan 29, ayat yang kelima. Tadi kan mujizat-mujizat yang luar biasa, yang spektakul sampai kemudian bisa membelah bumi, membelah laut, membelah tanah. Itu bisa. Dan bagi Tuhan pun tidak ada yang sulit seperti itu. Nah, perhatikan ayat yang kelima. Saya akan bacakan ya. Empat puluh tahun lamanya Tuhan memimpin kamu melalui padang kurun. Namun pakaian yang gak pernah mereka lihat pakaiannya, apalagi sandalmu yang gak pernah kamu liatin sandal, dikata kapan? Tidak menjadi usang. Itu yang sehari-hari kamu pakai, yang luar biasa itu. Itu sama mujizatnya dengan laut terbelah. Sama. Nah, mata kita hanya melihat kalau laut terbelah, kalau orang itu disembuhkan, itu mujizat. Luar biasa itu. Kalau gak ada kesembuhan, gak ada rezeki, gak ada apapun, kesulitan. Ini kita ini lagi masalah ini katanya. Bukan seperti itu. Coba perhatikan baik-baik, pakaian dan sandalmu. Apakah mereka pernah mikir? Pakaiannya itu gak ada yang rusak, gak ada yang usang. Sandalnya juga gak ada yang topot. Berapa tahun? Empat puluh tahun. Jadi waktu itu di kondisi bangsa Israel, itu tidak membutuhkan tukang jahit. Tukang jahit itu artinya jahit. Tukang sol sepatu juga. Sepatunya gak perlu lagi diperbaiki. Kenapa? Selama kamu hidup, Tuhan jamin sandalmu gak akan rusak. Itu gak mungkin. Kalau kita pikir gak mungkin. Dan kalau kita berjalan di tanah yang berjubin yang indah seperti ini, yang sudah pakai marmer, tekel, seperti itu, kita berjalan, bagaimana rusak? Tetap aja rusak, kan? Tetap aja rusak. Kita punya sandal yang tetap aja. Nampaknya saya sering empat puluh tahun. Dan di tanah, bukan seperti kita harinya, halus mulus seperti itu, yang berkilo-kilo bisa untuk ngaca gitu. Marmernya gitu. Lantainya. Dan mereka tuh batu-batu, pasir, kerikil-kerikil. Kok gak rusak? Nah di sini saya ingin belajar, jangan sekali-sekali kita berpikir bahwa, tadi itu, jangan sekali-sekali kamu berpikir, aku membiarkan engkau. Jangan sekali-sekali kamu berpikir bahwa, aku tidak menganggap engkau. Tidak menyertai kamu. Bahkan yang tidak pernah kamu pikirkan, rambutmu jatuh. Tuhan sudah hitung. Apa artinya? Dalam perjanjian Tuhan, hal-hal yang detail-detail itu yang bagi kita adalah hal yang sangat negatif. Hal-hal yang tidak ada artinya, yang sangat-sangat tidak masuk dalam perkiraan kita. Oh itu perkara-perkara sebenarnya adalah disiapan Tuhan. Sampai akhirnya Tuhan menjelaskan ini. Kenapa? Karena bangsa-sangat tertutup matanya. Kekilah hatinya. Dan selalu menuntut Tuhan. Di situ. Yang akhir ke-6. Perhatikan. Kamu tidak mempunyai roti untuk makanan, air anggur, atau minuman keras. Tetapi, Tuhan memberi segala yang kamu perlukan, supaya kamu tahu bahwa dialah Tuhan alamu. Jadi waktu mereka keluar dari tanah Mesir itu, perbudakan masuk dalam tanah perjanjian Tuhan yang diproses dengan luar biasa. Tuhan mengatakan, kamu tidak punya roti di tanganmu. Kamu tidak punya makanan daging, anggur, semua tidak ada. Minuman keras apalagi. Tidak ada. Di tanganmu tidak ada. Tetapi, Tuhan mengatakan, aku memberikan segala sesuatu. Mulai dari mulutmu, sampai kepada telingamu, sampai kepada matamu, sampai semuanya itu, itu dijamin Tuhan. Bagaimana Tuhan itu tidak membuat kulitmu itu akhirnya melepuh kepanasan di padang gurun, dan kedinginan kemudian rusak pada malam hari, Tuhan memberikan tiang awan dan tiang api. Luar biasa. Melindungi akan seluruh hidupmu. Dari panas ke kepanasan, dingin ke ke kedinginan, ini istilahnya kayak model AC, dispenser, jadi kita maunya mau dingin, bisa dipanap, bisa dipanap. Dan Tuhan itu menjaga, Bang, saya selama 40 tahun, dengan tiang awan dan tiang api. Dan itu menakjubkan. Dan tiang awan itu menuju, jadi gulunya itu, pusarannya itu menuju ke surga. Jadi begini, kalau kita lihat, jadi ini bumi, Bang, saya berjalan di tanah perjanjian, di padang gurun, terus kemudian di situ ada tiang awan dan tiang api, yang menjunur, kemudian di tengah-tengah itu sampai ke langit, dan itu berpusar. Berpusar itu seperti ada pusarannya. Terus menuju ke mana? Menuju ke surga. Jadi langsung Tuhan Allah hadir, jadi bumi dan surga itu langsung tembus. 40 tahun. Kalau saya berada di tempat itu, mungkin saya nggak bisa gemetaran atau gimana itu. Lihat kondisi yang, kok bisa ini? Jadi kekudusan Tuhan itu yang membelah laut langit dan membelahkan angkasa dan luar angkasa ini, dan dia masuk dalam hadiratnya, itu langsung dari surga menyambung hadir di tengah-tengah bangsa yang 40 tahun. Dan itu nggak pernah dilatuhkan sebagai satu keajaiban. Penyertaan Tuhan itu. Bagaimana kita menjadi orang Kristen hari ini? Perhatikan WP. Dan ketika kita sampai di tempat ini, Raja Sihon dari Heshipun dan Raja Ob dari Basan datang memerangi kita. Tapi kita kalahkan mereka. Kita bisa memerangi mereka. Dan kita menang. Itu siapa yang membuat seperti itu? Dari sini, saya ingin kita belajar tentang hal ini. Perhatikan baik-baik. Sesudah Musa itu menyiapkan bukan generasi waktu dia hidup, tapi dia menyiapkan generasi mendatang. Dan generasi-generasi-generasi yang mendatang. Jadi jangan dianggap, Musa itu memimpin bangsa Israel hanya di Padanggurun 40 tahun. Salah besar. Musa dianggap oleh Tuhan memimpin bangsa Israel, itu sebagai Nabi dan sebagai orang yang bisa mengarahkan itu, itu adalah sampai kepada kedatangan Kristus. Dia menunjuk sampai Kristus. Dan itu adalah Yohanes 5, ayat 39. Yang dikatakan Tuhan ini sendiri. Musa itu akan menunjuk kepadaku, dan dia akan tahu kalau kamu menghina saya hari ini, dan kamu mengandalkan Musa, meninggikan Musa. Kamu akan dibinasakan oleh Musa, kalau Musa binasakan kamu. Bisa memilisakan kamu. Tapi yang milisakan sini adalah anak Allah. Dan itu dilihat oleh Musa. Kenapa ini kira-kira dari Musa? Kenapa saya katakan demikian? Karena waktu di Bukit Kemuliaan, Transfigurasi itu, Musa dipanggil Tuhan dari surga turun. Dan Elia dipanggil ketemu dia. Untuk melihat apa? Perjalanan samit. Perjalanan pengenapan dari tanah perbudakan ke tanah perjanjian, dan kemudian ke tanah yang surga selamanya, dengan pintu misteri yang ditutup beribu-ribu tahun. Pintu apa? Jalan keselamatan, jalan Via Dolorosa. Ini misterinya yang dibukaan oleh Tuhan. Jadi generasi-generasi yang lewat oleh Musa diberitahu dan dituliskan semua. Maka kitab Pentateuch itu dituliskan oleh Musa dengan beberapa penulis-penulis yang lain sebenarnya. Dan itu menuliskan semuanya. Dan bagaimana itu mendorong akan beberapa kekuatan yang ada. Dan kita melihat, Musa mengingatkan hal-hal yang ajaib, tanda-tanda dari Tuhan. Lauti berau terbelah, mana datang. Daging langsung datang, tiang awang, tiang api. Dan begitu banyak mujizat pembelian Tuhan yang tiada pernah habis untuk disyukuri. Tetapi mereka tidak bisa melihat ini. Kenapa Musa mengatakan kalimat yang pertama, menyadarkan mereka adalah pakaian dan kasut. Pakaian dan kasut. Yang tidak lapu, yang tidak rapuh. Tidak rusak selama 40 tahun. Dan yang kedua, mereka tidak makan roti. Buatan manusia. Minum anggur, buatan tangan manusia. Itu langsung dari siapa? Dari karya Allah. Dan seluruh kemenangan mereka akan menaklukkan bangsa itu adalah anugrah Allah. Dan semuanya dilikupi dengan perjanjian Tuhan yang penuh dengan anugrah. Karena Allah yang melakukan, bukan kita. Kita akan merenungkan hari ini. Dengan hal seperti ini. Coba kita merenungkan. Berapa banyakkah kita meneladani kedagingan, keinginan dari Israel. Atau kita sudah lepas dari hal seperti itu, kita sudah menjadi masuk di dalam tanah perjanjian baru. Yang tidak melihat hal-hal yang kita inginkan, hal-hal yang dunia inginkan. Seperti iblis inginkan. Seperti iblis berikan itu. Sehingga mata kita silau. Dan kita menginginkan itu. Atau kita menginginkan jalan Kristus, jalan sempit. Dan kita menginginkan satu injil yang murni ini. Dan kita mau berjalan bersama dengan dia. Kita pilih mana? Jika sesuara pilih salah, sesuara masuk di dalam. Tadi yang Musa katakan. Kamu akan dibuang Tuhan. Kamu akan dibinasakan Tuhan. Dimurkai Tuhan. Tetapi kalau kamu berjalan bersama dengan Taurat. Yang menunjuk kepada Kristus kasih yang terbesar. Dan kesetiaan Allah yang menjamin kita. Jadi Taurat itu artinya apa? Kamu lihat dirimu. Apa yang kamu lakukan, kamu harus tidak boleh bersama kekuatanmu. Terus kekuatan siapa? Nah ditunjukkan oleh Taurat. Kristuslah anugerah. Kristuslah kekuatanmu. Kristuslah kesetiaanmu. Kristuslah kasih Allah itu. Ini yang membuat kita harus sadar betul bahwa dalam sejarah dan sepanjang hidup kita, seluruh peristiwa yang ada, kalau kita amat-amati, aduh kayaknya enggak mungkin itu. Saya berada di sini, saya bisa begini, saya ditentukan di sini. Dari hal-hal yang mungkin bagi kita, waduh, saya pernah ditolong oleh Tuhan. Saya mau mati dan saya hidup. Dan saya sudah berapa kali mau mati. Hidup lagi. Bukan mati, hidup. Bukan. Karena kecelakaan, karena banyak. Yang harusnya sudah mati. Dan sampai dioperasi tulang-tulang sampai hancur. Dan itu pernah saya elami. Tapi kalau kita lihat, risiko seperti itu sangat tidak mengenakkan. Jadi waktu kita mengalami sakit, waduh, pokoknya mengalami semua. Yang namun sakit fisik, sakit hati, itu sudah ada. Sudah pernah kita lewati. Waktu kita melihat itu semua, tapi mata kita ini selalu ingin apa? Hal-hal yang tadi itu, yang disodorkan oleh dunia, yang dipamerkan oleh dunia, yang diiming-iming oleh dunia. Oh, ini begini. Wah, kalau saya punya gini, enak. Kalau saya punya ini, enak. Kalau saya bisa melakukan ini, enak. Wah, kalau saya bisa punya ijazah yang S2, enak. Kalau saya punya ijazah yang S3, enak. Tidak ada. Kita selalu membuat, memilah-milah dalam hidup kita, oh, ini yang dari Tuhan, ini yang bukan dari Tuhan. Oh, ini kebetulan. Oh, ini benar yang diceranjang Tuhan. Wah, itu kecelakaan itu baru. Ini best. Mati semua itu. Wah, itu anak-anak perakai. Mati semuanya. Memang anak Tuhan tidak bisa mati. Kecelakaan. Sama. Jadi kita belajar sekarang, hari ini adalah, belajar, kita berjalan bersama dengan Tuhan, dan kita akan diberitahu oleh Tuhan. Dalam hal yang terkecil apapun, Tuhan itu sudah perhitungkan. Tuhan sudah teliti sekali dalam hidungmu. Dan dia seolah-olah membuat satu karya yang agung itu dalam hidup kita. Itu sampai hal-hal yang tidak terpikirkan, belum terpikirkan, dan bahkan tidak mungkin kita pikirkan. Itu Tuhan sudah sediakan rancang. Namanya Yehovah Yireh. Allah menyediakan. Maka doa-doa kita itu cobalah kita belajar berdoa, bukan berpusat kepada harapan kita, tetapi berpusat kepada apa? Harapan Allah. Jadi kalau ini contoh ya, ada seorang anak laki-laki datang, seorang anak didoakan oleh ibunya. Ini sudah lama. Mamanya kepingin anaknya didoakan. Didoakan apa? Pak, anak saya sekarang mau ke Australia. Dan dia akan mengambil ini-ini. Oke, didoakan. Dan berhasil. Terus dua tahun kemudian, dia panggil saya lagi. Doakan, kenapa anak saya ambil S2? Doakan apa? Supaya berhasil, Pak. Dan nilainya itu bagus. Pak, anak saya itu pinter. Barusan ini dia dapat kumlau. Dan dia ingin dapat suma kumlau. Wah, anaknya belajar lagi. Akhirnya dapat suma kumlau. Dapat suma kumlau. Wah, dia bangga sekali. Dan kemudian, Pak, anak saya ditawari untuk jadi profesor, asisten profesor. Terus maksudmu apa? Pak, doakan diambil S3. Dan setelah itu saya lihat, saya pikir-pikir. Sebenarnya diharapkan ibu ini salah nggak? Nggak, sama sekali. Semua orang tua seperti itu. Tetapi seorang-seorang tahu, apakah ibu ini mendoakan kerohanian anaknya? Mendoakan pertumbuhan iman anaknya? Jadi fokus kita itu apa sekarang? Oh, anak saya berhasil. Harus begini, begini. Coba karakter anakmu di dalam Tuhan itu bagaimana? Dan semua akan diuji Tuhan lho. Nanti. Anakmu berhasil sampai S2, S3, S4, sampai S7. Terus kemudian ujungnya kebidasan. Tuhan dimarah-marai oleh ibu ini. Tuhan, kenapa Tuhan? Kan dia sudah bagus. Kan dia sudah kita doakan, Tuhan. Tuhan katakan, memang itu milik saya? Itu milikmu. Kan mau-maumu. Bukan mau saya. Waduh. Celaka ini. Jadi selama ini ibu-ibu, bapak-bapak, atau orang tua itu sering mendoakan hal-hal yang melupakan Tuhan. Saya barusan ini mendoakan satu restoran, dan kemudian anaknya buka restoran lagi, saya disuruh doakan lagi. Saya doakan bukan supaya restoran ini berhasil. Enggak. Supaya hidupmu, pegawai-pegawai-mu itu di dalam karakter kekutusan Allah. Dan kamu tidak menyimpang dari kendala. Dan saya percaya kalau kamu melakukan itu bersama dengan Tuhan, kamu diberkati dalam bentuk apa? Bisa usahamu yang luar biasa, bisa usahamu tidak berjalan, dan kamu dididik itu untuk punya mental, punya usaha yang lebih besar lagi. Kita enggak tahu. Jadi yang kita lakukan adalah apa? Yang kita lakukan. Membawa orang-orang itu mengingat perjanjian Tuhan, kesetiaan Tuhan. Jadi saya mendoakan orang, saya ingatkan kepada kesetiaan Tuhan. Bukan hanya mendoakan apa yang dia inginkan, tetapi ayo bersetia kepada Tuhan. Belum tentu kita dijawab semua. Tapi Tuhan pasti menyertai kamu. Menjaga kamu. Bahkan sampai sandalmu pun, rambutmu pun runtuh, jatuh, brodol, orang yang ingatkan. Itu dihitung oleh Tuhan. Diperhitungkan. Ini luar biasa saja. Mari kita berdoa. Kita mohon pimpinan Tuhan, supaya Tuhan terus memberikan hatinya. Karena memungkinkan, kalau bangsa Israel tidak memungkinkan mereka untuk mengerti, sekarang ini roh Tuhan, memungkinkan kita mengerti. Dan keajaiban hikmat seperti inilah yang diminta oleh Salomo. Walaupun Salomo jatuh dalam dosen besar. Dan dia akhirnya melihat hikmat itu menuju kepada Kristus. Dalam 1 Korintus pasal 1 dikatakan hikmat adalah Kristus. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, kami hari ini begitu sadar betul. Begitu banyak kami sulit untuk mengungkapkan pujian kami kepada Engkau. Karena dalam setiap perjalanan hidup kami, Tuhan sungguh mata kami tidak pernah melihat dengan fisik, dengan detail hal-hal yang dikerjakan Tuhan dalam hidup kami. Tetapi kami tahu Tuhan, begitu banyak hal-hal yang melimpai kami yang berasal dari tangan Tuhan yang luar biasa itu. Tuhan kami bersyukur jika kami terpelihara hari ini. Dan kami bersyukur jika kami juga mengalami banyak hal dalam kehidupan kami. Yang mungkin kepahitan, perkumpulan kesesakan, bahkan penderitaan. Dan juga nanti ke depan, begitu banyak hal yang memungkinkan kami bahwa semua bisa terjadi di hadapan kami. Tetapi, Tuhan, Engkau punya kuasa bisa membelah laut yang sama dengan menjagai sandal. Kami tidak rusak. Seperti bangsa Israel selama 40 tahun. Dan itu adalah hal-hal yang bagi kami adalah sepilih. Tapi bagi Tuhan itu sama. Tuhan berikan kami supaya kami tahu tidak ada kebetulan dalam hidup kami. Semua peristiwa waktu sama di hadapan Tuhan. Ajar kami untuk melihat oh bukan kebetulan, tetapi sungguh ini satu kebaikan rancangan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk waktu kami hari ini. Dan ini pun sudah ditetapkan oleh Tuhan. Kami online, kami bisa beribadah. Terima kasih Bapak. Kami serahkan hati kami dan doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan kemisus Kristus. Amin. Terima kasih. Silahkan. Oke. Kita masuk dalam persekutuan doa. Jadi kalau misalnya ada pokok doa tambahan dari Bapak, Ibu, silahkan sebelum pokok doanya dibagikan. Tersilahkan. Tersilahkan. Terima kasih. Tersilahkan. Terima kasih. Tersilahkan.